Intro Kita cari kulineran yuk di daerah Bintarani Bareng sama Mbak Ita dan Om Duiki Kita mau ucap-icip seafood dengan bumbu spesial yang enak banget Tangisan dan tawa serta hari yang canda Nyanyi terus Emang belum habis ya Pak? Aku ajak makan seafood enak Kita coba ya Yuk kita coba aja langsung Ayalan Ini dia foodies Seafood yang menyajikan olahan laut segar dengan bumbu pilihan Tinggal pilih ya Mau ikan, udang, kepiting, kerang Bebas pokoknya sukses Lera ya Nah kalau bahan utamanya nih Udah tinggal bumbunya aja tuh foodies Jadi ngiler Pak Dibakar maupun digoreng ya Bisa nih kebanyakan dibakar Kalau yang goreng nih Ini beli saya goreng dan tim Dan ini tim Tim tauco ya Oke kita coba deh Menu pertama kita masak kepiting saus Singapura dulu Polah kaldu ayam langsung dimasukkan saus yang siap diracik Kepiting yang telah direbus plus kuning pulur dan meizena untuk mengantalkan Tidak perlu pakai lama Ini menggirkan banget ya foodies Foodies, ikan kerapu ini juga termasuk ikan yang digemari loh Selain dagingnya yang empuk dan enak Kandangan gizi ikan kerapu juga sangat baik bagi kesehatan Lanjut foodies, Mbak Ita mau masak udang asap nih Bungu yang udah jadi dipanaskan dalam minyak panas Kemudian tinggal tambahin cabai iris, daun kari Lalu goreng udang ya foodies Selain enak, di dalam udang ini juga terdapat kandungan kalsium yang baik untuk kesehatan gigi dan telang Udang juga merupakan makanan laut yang kaya akan asam lemak omega 3 dan baik untuk kesehatan jantung Asik ya, udah lazis terus menyehatkan lagi Foodies ini adalah daun pisang Daun pisang yang sudah dipanaskan, diberi minyak Dan ini udang yang tadi sudah digoreng asap ini Udah di asap ini kita bungkus dengan daun pisang ini Setelah dibungkus, lanjut dibakar Nah proses pembakarannya ini cukup 10 menit aja Oh iya, menu lainnya nih ada cumi telur asin Sayurnya ada jahpare telur Dan kerang bambu asam manis Mantep ya foodies, semuanya udah siap nih Tinggal santap Ini dong, ada dagingnya Ada dagingnya Gini Ini daging banget Mirip dengan saus padang, kalau kepiting ini juga mantul banget rasanya Bumbunya meresap banget sampai ke dalam daging kepitingnya Wena kere Lanjut foodies Ikan tim Tauco Ini pedasnya kayak gimana sih mbak Teksturnya halus sekali Lembut Lembut Bumbu Tauco nya meresap Dan sehat Nah gimana kalau udang pancet asapnya, enak gak sih? Tuh kan, enaknya pake banget nih kata mbak Ita, dicampur sama bumbunya semakin mantap Cahpare nya juga gak akan rasa pahit loh foodies, karena udah diracik dengan bumbu Pilihan, asik ya Nah kalau cumi masak kurasinnya gimana nih? Kayaknya juga gak kalah lazis ya Hmm Dulu banget Hmm Top banget Enak, enak epol Duh, walaupun sudah makan seafood macem-macem Kayaknya masih kepengen icip-icip nih Hahaha Serang bambu Asam manisnya Top Marco top Gak ada duanya Eh soal harga nih gimana sih masih penasaran gak sih foodies? Wah ternyata aman Ini tuh receh bisa buat kumpul-kumpul keluarga Makan receh, menu receh topi rasanya Garecehan dong